Assalamualaikum, di dalam dunia penerbangan, ada salah satu aspek penting yang dinamakan dengan CG atau Center of Gravity. Center of Gravity merupakan titik bobot atau titik pusat kesetimbangan yang sangat berpengaruh untuk kesetabilan pesawat saat di udara. Letak Center of Gravity pada pesawat dapat berubah-ubah dengan batasan limit tertentu sesuai dengan beberapa aspek, seperti jumlah penumpang, kargo, dan fuel atau bahan bakar. Oleh sebab itu, sebelum pesawat take off, ada petugas khusus yang akan mengkalkulasi jumlah muatan yang akan dibawa pesawat, dan dari data tersebut, maka pilot akan mengetahui di mana Center of Gravity pesawat berada. Namun, dari jumlah penumpang, kargo maupun fuel pada pesawat komersil, ada salah satu aspek yang dapat merubah Center of Gravity saat pesawat dalam kondisi terbang, yaitu adalah fuel. Betul, fuel akan terus berkurang seiring terus beroperasinya engine pada pesawat. Oleh sebab itu, distribusi fuel ke engine juga harus diatur, agar bobot fuel tidak membuat Center of Gravity keluar dari daerah limit yang telah ditentukan. Selain diperhatikan untuk pengaruh bobot fuel kepada Center of Gravity, Bobot fuel, juga diperhatikan dan dipertimbangkan pada Maximum Take Off Weight, atau bobot maksimal take off pesawat, dan Maximum Landing Weight, atau batasan bobot maksimal yang diizinkan untuk pesawat melakukan landing. Kita ambil contoh pada pesawat Boeing 747-400, pesawat ini mempunyai Maximum Take Off Weight, atau bobot maksimal take off hingga 397 ton, dan Maximum Landing Weight di bawah 296 ton. Itu artinya, pesawat Boeing 747-400 diizinkan melakukan landing atau pendaratan, ketika bobot pesawat dan isinya di bawah 296 ton. Secara sederhana, apabila sebuah pesawat Boeing 747-400 terbang dengan bobot kotor 397 ton, maka untuk kembali ke darat atau melakukan landing, pesawat tersebut harus mengurangi bobot kotornya sekitar 100 ton, dan apa yang dilakukan pesawat agar bobotnya bisa berkurang sebesar 100 ton. Secara logika, kita tidak bisa membuang penumpang atau kargo di udara saat pesawat dalam keadaan terbang, dan satu-satunya hal yang logis adalah, dengan mengurangi bobot fuel yang diangkut oleh pesawat tersebut. Hal itu akan terbayang sedikit lebih mudah, apabila pesawat berhasil terbang dengan rute yang telah ditentukan. Tentu, bobot fuel sudah dikalkulasi jumlah yang dibutuhkan untuk sampai bandara tujuan, dan saat pesawat telah sampai bandara yang dituju, fuel sudah berkurang, dan maksimum landing weight pesawat telah terpenuhi, dan pesawat bisa langsung melakukan pendaratan. Namun akan sedikit lebih rumit, apabila pesawat sekelas Boeing 747-400 sesaat setelah take off dengan bobot kotor 397 ton mengalami kerusakan, tentu tidak akan bisa langsung melakukan pendaratan kembali ke bandara asal dengan bobot yang masih cukup besar. Untuk itu, agar pesawat bisa melakukan pendaratan maka pesawat harus membuang fuel dengan bobot sekitar 100 ton, supaya bobot pesawat bisa mencapai maksimum landing weight sebesar 296 ton. Karena pendaratan pada pesawat ini merupakan pendaratan darurat, maka, diperlukan waktu secepatnya agar pesawat bisa melakukan pendaratan. Tidak mungkin, pesawat akan berputar-putar di atas bandara dengan menunggu fuel berkurang sebesar 100 ton karena pembakaran enjin, dan tentu, akan memakan waktu berjam-jam. Oleh karena itu, ada salah satu prosedur yang dinamakan dengan fuel dumping, atau fuel jettison. Fuel dumping merupakan prosedur yang dilakukan secara sengaja, dengan memompa fuel untuk dikeluarkan dari fuel tank pesawat dan dibuang ke udara. Fuel dumping sangat jarang dilakukan, karena kita ketahui, fuel pada pesawat terbang merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi biaya operasional pada pesawat. Maka, fuel dumping hanya dilakukan dalam keadaan darurat seperti kerusakan pada enjin, keadaan darurat pada awak kebin atau penumpang, hingga kesalahan teknis seperti landing gear yang tidak bisa dilipat atau retraction. Tetapi banyak yang terkecoh dan menyamakan fuel dumping dengan asap kontrail. Walaupun apabila kita di darat terlihat akan sedikit sama, tetapi kedua hal ini cukup berbeda. Asap kontrail keluar karena ada reaksi dari suhu tinggi X-house engine pesawat. Sedangkan fuel dumping, biasanya keluar dari saluran khusus yang berada pada firing, ataupun saluran yang berada pada dekat wingtip. Kapasitas fuel yang dikeluarkan pada saat pesawat melakukan prosedur fuel dumping atau fuel jettison berbeda-beda sesuai jenis pesawat. Untuk pesawat Boeing 747, kapasitas fuel dumping dapat mencapai sekitar 2 ton fuel dibuang ke udara per menitnya. Sedangkan untuk ketinggian saat pesawat melakukan prosedur fuel dumping, Boeing merekomendasikan secara umum agar fuel dumping dilakukan di ketinggian antara 5.000 hingga 6.000 kaki, atau di ketinggian pesawat sekitar 1,5 hingga 1,8 km di atas permukaan air laut. Di ketinggian tersebut maka fuel akan menguap sebelum fuel mencapai tanah, dan rekomendasi ketinggian fuel dumping dari Boeing tersebut tidak mutlak, karena sampai saat ini, tidak ada aturan khusus yang melarang prosedur fuel dumping di bawah ketinggian tersebut. Kembali ditegaskan, fuel dumping atau fuel jettison merupakan prosedur yang sangat-sangat jarang dilakukan oleh pesawat, dan jangan terkecoh, dan menganggap asap kontrail yang sering kita lihat merupakan proses fuel dumping pada pesawat. Nantikan video-video lain di channel Tahu Pesawat. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!